Terus bersinergi dalam rangka program TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati, pemisah anggota Satgas dan warga melakukan pengerjaan pembangunan rumah tidak dilayak huni miliki Arman, warga desa Taman Sari yang terus berprogres hingga kini mencapai 70%. Dalam pelaksanaan program TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati, anggota Satgas dan warga terus bersinergi gotong royong bersama mengerjakan pembangunan rumah tidak layak huni miliki Arman. Dalam pembangunan tersebut, Sersandua Subakir, anggota Satgas TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati mengatakan, progres pembangunan rumah tidak layak huni miliki Arman capai 70% sampai tahap pemelesteran dinding. Sejauh ini pembangunan rumah tidak layak huni tersebut berjalan dengan lancar tanpa adanya kendala. Pembangunan untuk pembangunan sendiri, kita berapa persen di sini, kita coba untuk menunjau, kebetulan ini sudah hampir jadi, Mbak, sekitar 70%. Yang saya lakukan, saya percoba komunikasi tersebut bersama dengan yang punya rumah dengan Bapak Yarman, dan juga dari pekerjaan pekerjanya, kendalanya apa di lapangan, mungkin kekulitan, segala macam. Sersandua Subakir berharap pengerjaan dapat dilakukan sesuai target dan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh Yarman beserta keluarganya dengan kondisi rumah yang sehat dan nyaman. Tim Liputan, Bandung TV